Intro Virgon Putra Tambunan Resmi berpisah dan mengakhiri rumah tangganya bersama Inara Rusli pada 2023 Di tahun yang sama perseteruan antara kakak Feby Carroll dan sang ibu Eva Manurung pun terjadi Lantaran sang ibu memiliki kekasih yang usianya jauh lebih muda dari usia Eva Manurung Belum lagi beberapa masalah Virgon di dunia musik yang ia geluti sejak tahun 2009 Lantas, apakah itu semua yang menjatuhkan pria kelahiran September 1986 ini ke dalam dunia gelapnya narkoba? Good people inilah sensasi kontroversi Intro Kita tahu bahwa mantan suami dari Inara Rusli ditangkap oleh pihak kepolisian di daerah Jakarta Selatan pada Kamis 20 Juni dini hari Di lokasi kejadian, polisi menyita sabu dan alat isap Akibat yang Virgon lakukan, sang ibu Eva Manurung bahkan sempat jatuh pingsan hingga terus-menerus berderai air mata Ketika mengetahui sang anak terjerumus ke dunia barang-barang haram Yang lebih membuat para netizen terkejut, Virgon ditangkap bersama seorang wanita berinisial PA Di mana keluarga Virgon pun tak mengetahui siapa sosok wanita berambut pirang tersebut Ditahan beberapa hari hingga melakukan tes urin Virgon dan sahabat wanitanya resmi dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu Setelah melanjutkan pemeriksaan terhadap Virgon dan wanita berinisial PA Mereka berdua menjadi tersangka dalam penggunaan barang narkoba jenis sabu Direkturat narkoba Kodak Metro Jaya dan telah menetapkan sodara V Dan juga teman wanitanya atas nama PA itu kita tetapkan sebagai tersangka Dan saat ini penyidik juga sudah berkoordinasi dengan pihak badan narkotika Provinsi DKI Jakarta Untuk melakukan asesmen terhadap para tersangka tersebut Ada tiga orang yang kita tetapkan sebagai tersangka yaitu V dan juga PA atau T teman wanitanya Dan juga B atau BGS yang menjadi penyedia narkotika yang diberikan kepada sodara V Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan tim asesmen terpadu dari BNNP DKI Jakarta Dan hari ini kegiatan asesmen akan dilaksanakan terhadap ketiga tersangka tersebut Bila pihak kepolisian sudah menahan pria berinisial B atau BGS Yang berperan sebagai penyedia barang haram tersebut ke Virgon Lalu siapakah sosok pria tersebut dan barang bukti apa yang ia miliki? Terhadap sodara B ini atau BGS ini memang tidak ditemukan barang bukti narkotika Namun dia mengakui bahwa dia yang memberikan narkotika tersebut kepada V Dan memang ada catatan transaksi keuangannya juga Dan pada saat kita melakukan penggeledahan terhadap B ini Ini juga ditemukan beberapa untung bekas penggunaan narkotika sintetis atau tembaka gorila Yang memang si B ini juga mengakui bahwa dia memang pecandu aktif narkotika jenis sintet tersebut Di rumahnya Tersangka B ini rekan kerjanya V sebenarnya Dia bekerja sebagai kru bandnya si V ini Dan memang dalam beberapa keterangan yang disampaikan Dia mengakui ada beberapa kali memberikan narkotika jenis sabu terhadap kepada V ini Masih dalam pendalaman penyidik Nanti pada saat rilis akan kita sampaikan Memiliki ruang lingkup pekerjaan yang sangat cukup sering Antara Virgon dan pria berinisial B atau BGS Lantas sudah seringkah Virgon menggunakan jasa penyedia barang haram narkoba ini ke B atau BGS? Iya, sejauh ini pengakuan dari V sendiri baru dua kali Baru dua kali diberikan dari B kepada V Pihak kepolisian menyatakan bahwa pria berinisial B atau BGS ini adalah kru band yang bekerja sama dengan Virgon Akankah pihak kepolisian menindak lanjuti terhadap orang-orang yang bekerja dengan Virgon? Iya, ini sedang didalami penyidik Sedang didalami penyidik dan kemarin kan hari hasil pengembangan baru yang diketahui Ataupun didapat keterangan bahwa dari B itulah narkotika tersebut didapat oleh V Iya, ini kan kita sedang melakukan kegiatan asesmen Jadi kita tidak secara subyektif menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka Lalu nanti ke depannya seperti apa Kita tetap meminta saran masukan dari tim asesmen terpadu BNMP Apa yang menjadi rekomendasi dari tim asesmen terpadu tersebutlah yang nanti akan kita laksanakan Usai dinyatakan bahwa sang adik sebagai tersangka Seperti apakah kondisi Virgon sekarang? Apakah Feby Carroll sebagai kakak sudah mengenal sahabat wanita Virgon? Cewet itu, jujur nih kalau perempuan itu kita gak laki-laki-laki-laki-laki-laki Sama sekali, gak tahu, lihat foto pun tetap gak tahu Cuman kalau saya lihat dari foto kelihatannya mungkin semudah ya Jadi kita gak tahu siapa itu, benar-benar gak tahu Tapi Virgon sendiri cerita Enggak, enggak karena kak Feby pun gak sepikat ke abang ya Jadi aku ketemu itu kita khusus memang fokus ke adikku Itu aku gak mau juga ketemu Dan perempuannya juga gak mau ketemu dan gak mungkin juga ketemu Ya kan gak mungkin juga Emang dia punya nyali seberapa juga kan pasti takut Ya sungkan, takut, itu juga dengan aku Jadi ini aku lebih fokus ke adikku sendiri gitu Lalu, dengan tertangkapnya sang adik Sudah adakah sang ipar Feby Karol ini, Inara Rusli, menjenguk Virgon? Atau sudah berkomunikasikah Inara Rusli dengan pihak keluarga Virgon? Jujur belum, belum Jika Inara Rusli belum terlihat menjenguk ayah dari sang anak-anak mereka Sudah tahukah para kemonakan dari Feby Karol tentang keberadaan ayahnya di mana? Oh belum boleh lah, anak-anak kan masih usianya masih sangat kecil Jadi yang kayak gini-gini gak perlu juga Dia dikerja, dia dikerja, dia dikerja Ya Ine juga pinter kali Akutnya kami ganggu ya? Enggak, mungkin gak disetelin TV atau gak disetelin ini Jadi yang menjaga bak Ya kan anak-anak bergumbu kembang Memang dengan apa ya, dengan gak ada apa masukan-masukan yang aneh-aneh negatif Iya bener Aku rasa sih gitu sih, Ine juga pinter juga lah Mungkinlah seorang ibu, apa namanya Enggak menjaga anak-anak Pasti ada yang, ada yang, ada yang, ada yang Tapi sejauh ini juga pasti Pastilah, gak mungkin enggak Bila Feby Carol dan Eva Manurung Tidak mengetahui siapa sosok wanita yang ikut ditangkap bersama adiknya Dikarenakan masalah jarak dan waktu Virgon bersama keluarganya Apakah tertangkapnya Virgon diakibatkan tidak ada sosok seseorang yang menjaga dirinya Dari setiap masalah-masalah yang Virgon alami Kamu segitu menjaga suamimu ya saat itu ya? Iya Karena aku memposisikan diri dia di aku gitu Kalau misalkan aku yang digituin sama orang-orang aku gak mau Jadi makanya aku menjaga sedemikian rupa diri aku Dan aku percaya maksudnya kalau kita menjaga diri kita Pasti walaupun misalnya nih Misalnya walaupun akhirnya dia kayak gitu Walaupun misalnya ujung-ujungnya kita gak dapat sesuatu yang sesuai dengan Sepantasnya yang kita dapatkan Tapi Allah pasti akan jamin Allah akan kasih yang terbaik gitu Karena kita sudah memberikan yang terbaik untuk Allah Bukan untuk pasangan doang Betul kita memberikan untuk pasangan Tapi kan dengan mengharapkan keriduan Allah Inara mengatakan bahwa ketika dirinya ditimpa begitu banyak masalah yang bertubi-tubi Ia justru merasakan terharu Tapi aku saat itu ngerasa malah kayak terharu Aneh banget ya Aku ngasih terharu Aku ngerasa disayang banget sama Allah Aku ngerasa saat itu Walaupun kayak aku ngerasa sendirian menghadap itu semua Kayak me versus the world Kayak bener-bener Literally me versus the world Karena kan aku gak punya backup-an apapun Aku gak punya backup planning Aku gak punya kenalan siapa gitu Aku gak punya temen curhat siapa Gak ada Karena memang aku skip itu untuk Urusan rumah tangga Masalah keuangan Masalah apapun itu Masalah dia kayak gimana Itu aku keep semikian lupa Jadi bener-bener aku gak sekian sendirian Tapi aku ngerasa disitu Allah Mereka bener-bener mendekat aku Bahkan ketika dirinya masih menjalani rumah tangga Bersama mantan suami dulu Indara kerap menanyakan siapa wanita-wanita Yang dekat dengan ayah dari anak-anaknya Ini siapa? Ini siapa? Ada beberapa yang Wah ini 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 Tapi ini banyak Ya sekitar 80% dari apa yang aku tandain Itu benar Aku Dan nama yang berbeda-beda Jadi Dua kali aku Berkali-kali sih Tapi aku merasa kayak dua kali aku jatuh Yang satu yang pertama kali aku tau Yang kedua? Yang kedua Aku tau bahwa dia Ternyata gak cuma satu Jadi kayak Sakitnya Itu benar-benar bertubi-tubi Ya aku takut-taku Kenapa-napa? Lantas Apakah dari sakit hati yang bertubi-tubi Indara rasakan selama menjalani rumah tangga dengan Virgon? Membuat Indara belum menampakkan dirinya Untuk menjenguk pria yang pernah mengisi hari-hari dalam hidupnya Kendati kasus Virgon sudah memasuki babak baru Dan menjadikan dirinya tersangka Dari penggunaan narkoba jenis sabu Masih berharap ke pihak keluarga Virgon Untuk mengajukan rehabilitasi terhadap anaknya? Insya Allah Kalau bisa ya harus juga Harapannya iya Arahnya pengen dia berharap keluarga Bisa Virgon bisa mendapatkan keringanan Dan karena kan dia akan borban Terus kalau orang sakit kan harus diubati Jadi harapan itu ya Semoga saja Apa yang diharapkan pihak keluarga terhadap Virgon Mendapatkan titik terang yang terbaik Mendapatkan status tersangka yang diterima oleh Virgon Bersama kedua temannya Memang membuat warganek cukup terkejut